Hai sahabat youtubers dalam video saya kali ini saya ingin membagikan bagaimana langkah atau tahapan perbaikan pada mesin kompresor Gartner Denver tipe screw WD44 strip 7,5 EANA kita dapat melihat nameplate nya disini nah ini dia nah disini saya ingin menyampaikan bagaimana cara perbaikan pada mesin kompresor ini dengan alarm oli ceng dan filter oli ceng serta bagaimana cara mengganti bad pulley nya langkah pertama pastikan peralatan dalam keadaan off setelah itu pastikan setiap valve dalam kondisi close atau tertutup selanjutnya buka cover kompresor dan turunkan belt stick channel guna untuk kita melakukan pengecekan pada belt pulley nah disini kita menemukan bahwa belt nya sudah retak jadi tidak layak lagi kita gunakan untuk tahapan selanjutnya lepaskan oil filter dengan menggunakan kunci filter rantai dengan menggunakan kunci filter rantai L10 dan ini agak terlalu lumayan keras ya kawan-kawan makanya kita menggunakan pipa penyambung nah ini dia kawan-kawan untuk pengisian ODI dan ini kunci L10 yang kita gunakan untuk mencoba untuk pengisian ODI secara untuk pengisian ODI dan ini dan ini untuk menggunakan pengisian ODI dan ini untuk pengisian ODI dan ini kita membuat pengisian ODI dan ini kita Nah kita bisa lihat kondisi olinya kita begitu pekat Dan selanjutnya kita melanjutkan dengan tahapan penggantian berk ulei dengan berk yang baru Disini kita bisa lihat pilih kita yang baru tidak ada retaknya Selanjutnya kita melakukan flushing Nah disini flushing yaitu menggunakan oli yang baru untuk membersihkan oli yang lama Dan pastikan posisi volume drainnya tetap terbuka Sehingga oli yang lama bekas pada oil sum tersebut bisa keluar Setelah itu baru kita tutup Untuk kita lakukan pengisian oli yang baru sampai mencapai level yang harus ditentukan Nah disini kita melakukan penggantian oli barunya Kita refill kembali oli barunya Kita naikkan kembali Puli titener Kita dapat melihat level oli disini Disitu terdapat dua pembeda yaitu merah dan putih Disini oli level yang kita harapkan yaitu berada antara merah dan putih Setelah level tercapai Kita tutup kembali plug oli pengisi Dan kita kencangkan kembali Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan pemasangan filter oli barunya Nah disini o-ring yang kita akan pasang pada filter tersebut Harus dilumasi oli Gunanya untuk mencegah terjadinya pengerasan pada o-ring tersebut Atau dapat menembakkan kebocoran saat pemrestoraning Jadi kita lumasi oli Disini kita lakukan pengencangan filter tersebut dengan menggunakan tangan sepencang mungkin Baru kita tambahkan dengan kunci rantai filter Sebesar 3 per 4 putaran Nah setelah itu Kita tutup kembali cover Kompresor tersebut Jangan lupa untuk di cek Apa Ada kebocoran atau Sesuatu yang tertinggal di dalam kompresor Guna mencegah terjadinya Keresatan pada komponen Nah disini tahapan terakhir kita akan menutup cover tersebut Dan selanjutnya Kita lakukan pengopenan pada volume Dan disini kita selanjutnya kita lakukan Preset alarm Yaitu alarm Filter oil change Dan Alarm oil change Mudah-mudahan video yang saya bagikan kali ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih banyak Selamat menikmati